7 Masjid Tertua di Indonesia Agama Islam sudah berada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, agar agama Islam dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat, maka digunakan cara akulturasi budaya dalam syiar dan dakwahnya. Dengan proses akulturasi tersebut, dinilai menjadi cara paling efektif dalam penyebaran Islam di Nusantara. Bukti terjadinya akulturasi budaya tersebut kemudian nampak jelas pada arsitektur masjid-masjid tua di Indonesia. Misalkan saja, Masjid Sultan Suryansyah di Banjarmasin yang menampilkan ornamen kayu ulin dan arsitektur bergaya tradisional Banjar. Selain Masjid Sultan Suryansyah, masih ada beberapa masjid tertua di Indonesia yang menampilkan wujud akulturasi budaya Nusantara dan Islam. Berikut selengkapnya dirangkum dari berbagai sumber oleh Info Warganet. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh merupakan salah satu bangunan bersejarah yang paling ikonik. Masjid ini dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, namun ada pula sumber yang menyebutkan bahwa pembangunannya telah dimulai sejak 1292 oleh Sultan Alaidin Mahmud Shah. Masjid yang memiliki empat menara ini telah mengalami renovasi berulang kali. Hal itu dikarenakan terus meningkatnya jamaah yang datang untuk wisata religi, dilakukan pula perluasan dan penambahan kubah. Kini masjid ini memiliki tujuh kubah, empat menara, dan satu menara induk. Luas area masjid pun mencapai kurang lebih 4 hektare. Bahkan sudah dibangun ruang toilet dan wuduk setar ruang parkir bawah tanah. Masjid ini yang mempunyai halaman yang luas juga dilengkapi dengan payung elektronik yang mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Agung Sunan Ampel, Jawa Timur Selanjutnya, di Surabaya, Jawa Timur juga terdapat salah satu masjid tertua di Indonesia yakni Masjid Agung Sunan Ampel. Sesuai dengan namanya, masjid ini diprakarsai oleh Raden Ahmad Rajmatullah atau Sunan Ampel pada tahun 1421. Masjid ini benar-benar menjadi bukti akulturasi budaya Jawa kuno dan Arab islami. Hal ini nampak dari arsitektur masjid yang memiliki atap berbentuk joglo. Masjid Sultan Suryansyah, Banjarmasin Kemudian, di Banjarmasin, Kalimatan Selatan, terdapat salah satu masjid tertua di Indonesia yakni Masjid Sultan Suryansyah. Diketahui, masjid ini dibangun pada tahun 1526 oleh Sultan Banjar pertama di Kalimantan Selatan. Memadukan budaya Islam dan Banjar, masjid ini pun menggunakan ornamen kayu ulin dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan Induk. Masjid Tuhkayu Jawa, Sumatera Barat Telah berdiri sejak tahun 1599, masjid ini terletak di Jorong Kayu, Negeri Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Masjid ini tercatat sebagai masjid tertua kedua di Indonesia yang masih berdiri hingga saat ini. Pada bagian arsitekturnya, masjid ini dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Atap masjid ini disangga oleh 27 tiang yang merupakan simbolisasi dari 6 suku di sekitar masjid ini yang masing-masing terdiri dari 4 unsur pemerintahan ditambah dengan 3 unsur dari agama yakni hatib, imam, dan bilal. Simbolisasi lain juga terdapat dalam jumlah jendela yang sebanyak 13, yang mengisyaratkan jumlah rukun salat. Kini masjid ini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi favorit oleh wisatawan domestik. Masjid Menara Kudus Seperti halnya Masjid Agung Sunan Ampel, masjid ini juga diperakarsai oleh Sunan Kudus pada tahun 1549. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang pemuka agama yang mampu menyelaraskan antara budaya Jawa dan Islam lewat pendekatan kultural. Maka dari itu, arsitektur masjid Menara Kudus menyerap tiga budaya, yaitu Jawa, Islam, dan Hindu. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dianggap sebagai bangunan bersejarah dan dijadikan destinasi wisata religi oleh wisatawan domestik. Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Sulawesi Selatan Terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, masjid Al-Hilal kadang lebih dikenal dengan nama masjid Katangka. Masjid ini disebut Katangka karena bahan baku dasar pembuatan konstruksi bangunan diambil dari pohon Katangka. Dalam sebuah prasasti didapatkan informasi bahwa masjid ini telah dibangun sejak tahun 1603. Namun, ada pula sejarawan yang berpendapat bahwa masjid ini baru berdiri pada awal abad ke-18. Masjid ini merupakan napak tilas dari kerajaan Goa. Masjid Tua Indrapuri, Aceh Berbeda dengan masjid yang sebelumnya, Masjid Tua Indrapuri memiliki sejarah yang lebih kompleks dengan budaya Nusantara. Hal ini lantaran masjid ini dibangun di atas bekas istana dan candi dari kerajaan Hibnu Lamuri pada abad ke-12. Masjid ini dibangun usai kemenangan dari kerajaan Lamuri melawan pasukan bajak laut dari Cina. Perang akhirnya dimenangkan oleh pihak kerajaan Lamuri berkat bantuan Neurah Johan yang waktu itu adalah pangeran dari Lingga. Demikianlah liputan video info warga net, semoga bermanfaat dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!